Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji banyak Allah Tuhan Bismillahirrahmanirrahim Semoga salam dan keselamatan Tercurahkan semua pada Nabi dan Rasulullah kita Muhammad SAW Beserta keluarganya dan para sahabatnya Dan juga kita pengikutnya Alhamdulillah Kita bisa berkumpul kembali Melalui kajian online Kali ini mungkin Masih di malam hari Pekan depan mudah-mudahan bisa Di siang hari Seperti biasa kita melanjutkan kembali Kajian mengenai kitab Al-Kabair Dosa-dosa besar dan kali ini Sudah sampai Dosa besar ke 25 Dengan dosa besar Bunuh diri Dan Insya Allah Akan dibawakan kembali oleh Ustaz Saya pun Rahmat dan Ustaz juga sudah Bersama dengan kita Baik Ustaz Tafadol Ustaz Baik Terima kasih Pak Ahmad Nizakul Heran Telah memberikan Waktunya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa man tabiahuhum Bi isanin Ila yawmiddin Amma ba'du Bapak ibu Ikhwan wal akhwat Yang semoga Allah muliakan Alhamdulillah Allah Ta'ala kembali Memperkenankan Memberikan kesempatan Kepada kita Untuk masih bisa menikmati Bisa menghirup udara segar Pangan kita masih bisa bergerak Kaki kita Laki kita masih bisa melangkah Bibir kita bisa Bicara Mudah-mudahan Kekuatan-kekuatan Yang Allah berikan ini Nikmat-nikmatnya Allah berikan ini Kita senantiasa Gunakan dalam Raka syukur kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang bersyukur Dia senantiasa memiliki Tiga keadaan Yang pertama Dengan lisannya Selalu menyebut Nama Allah Selalu memuji Selalu berjikir kepadanya Jadi tanda orang bersyukur Mulutnya Selalu berjikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Hatinya Hatinya Mengakui Bahwasannya seluruh Nikmat itu Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan dari Kepintarannya Bukan dari Kehebatannya Bukan dari Usahanya Bukan Tapi karena dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kita hari ini Diberikan nikmat ini Nikmat itu Kebahagiaan ini Kebahagiaan itu Itu seluruhnya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Tanda orang yang bersyukur Yang kedua adalah Selalu Menyaksikan Atau mengakui Dengan hatinya Dan juga Timur rasa cinta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga dengan cinta Inilah yang ketiga Akan muncul Yaitu apa Wa ala jawarihihi Ta'atan wan kiadan Yaitu Dengan Anggota badannya Dia selalu taat Kepada Allah Dan patuh Kepadanya Melaksanakan Perintah Allah Menjauhi larangannya Inilah orang-orang Yang bersyukur Jadi kata Al-imam Ibnu Qayyim Kata beliau Bahwasannya Orang yang bersyukur Itu adalah Duhuru ni'matillahi ta'ala Menampakkan Ni'mat Allah Subhanahu wa ta'ala Ala lisanih Istanaan Wa'tirafan Dengan lisannya Yang selalu dia Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Berterima kasih Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wa ala qalbihi Syuhudan Wa mahabbatan Dengan hatinya Penuh dengan pengakuan Penuh dengan persaksian Dan rasa cinta Kepadanya Wa ala jawarihihi Ta'atan Luan qiyadan Dan kemudian Dengan anggota badannya Dia penuh Ketaatan kepada Allah Patuh kepadanya Melaksanakan perintahnya Menjauhi larangannya Maka Tidak ada Suatu Tidak ada Suatupun Yang memasukkan Seseorang Kepada surga Kecuali karena Syukur Jadi orang masuk Surga itu Karena dia bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah Menganugerahkan Kepadanya Surga Maka Bapak Ibu yang semoga Muliakan Mudah-mudahan Nikmat yang Allah Berikan kepada kita Baik yang terasa Maupun yang tidak terasa Terlihat Maupun tidak terlihat Mudah-mudahan Ini semua Bisa mengakibatkan Diri kita Untuk selalu Mencintainya Dan mengamalkan Perintah-perintahnya Maka mudah-mudahan Duduknya kita Di kesempatan kali ini Mendengarkannya kita Menyimaknya kita Memperhatikannya kita Berbicaranya kita Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadikan sebagai Pahala Yang Akan Memasukkan kita Kedalam surganya Yang penuh dengan Kenikmatan InsyaAllah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Baik Bapak Ibu Yang semoga Muliakan Sebagaimana tadi Saya sampaikan Di mukaddimah Orang yang bersyukur Itu orang yang Mentaati perintah Allah Menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka di kesempatan kali ini Kita Masih membahas Tentang Al-Kabair Tentang dosa-dosa Besar Dimana dosa-dosa besar Inilah Ya Ancaman atau Teguran atau Larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang hendaknya kita Menjauhinya Jangan sampai kita Melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka agar kita bisa Menjauhinya Maka Yang harus kita lakukan Adalah mengenalnya Jadi mengenalnya Mengetahuinya Untuk kita jauhi Bukan untuk diamalkan Ya Sekali lagi Mengenal dosa-dosa besar Mengetahui dosa-dosa besar Bagaimana dosanya Bagaimana kata Allah Dan firman Firman Allah Bagaimana Rasul Nah ketika kita sudah tahu Maka kita Berjuang Agar kita bisa Menjauhinya Maka inilah Tanda orang yang Bersyukur Insya Allah Mudah-mudahan Allah kuatkan kita Untuk menjauhi Perbuatan-perbuatan Dosa Yang sebagaimana Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahri Di dalam kitabnya ini Yaitu Al-Kabair Baik Bapak Ibu Yang semoga Muliakan Kita langsung saja Membuka Materi Yang akan kita bahas Di kesempatan Malam hari ini Baik Sebentar Saya coba sharekan Saya coba bagikan Berada Bapak Ibu Materi Yang akan kita bahas Di malam hari ini Ya Baik Bapak Ibu Di sini Mungkin mudah-mudahan Sudah terlihat Ada ya Pak Ahmad ya Baik Baik Bapak Ibu Yang semoga Muliakan Al-Kabiratul Khamisatuan Isyru'una Dosa Besar Yang Ke-25 Alhamdulillah Sudah 25 Dosa besar Yang sudah kita Belajari Satu persatu Berarti Membahas kitab Al-Kabiratul Alhamdulillah Sudah 25 Pekan minimal Mungkin ada Dengan liburnya Ada dengan Yang lainnya Alhamdulillah Sudah 25 Dosa besar Kita Bahas Alhamdulillah 24 berarti Sekarang Ke-25 Apa Dosa besar Ke-25 Adalah Qatilu Nafsihi Membunuh Jiwanya Membunuh Apa Jiwa Wahia Min A'zamil Kabairi Dan Membunuh Jiwa Itu Adalah Di antara Dosa besar Yang paling Besar Qatilu Nafsihi Wahia Min A'zamil Kabairi Membunuh Dirinya Membunuh Diri Sendiri Maksudnya Adalah Dosa Yang Paling Besar Dosa Besar Yang Paling Besar Di antara Dosa Dosa Yang Paling Besar Kita Akan Bahas Bagaimana Dosanya Dan Seperti Apa Kemurkaan Allah Dan Peringatan Nabi Tentang Dosa Bunuh Diri Ini Tidak ada Di dalam Al-Kabair Hanya Saya Cantumkan Beberapa Kalimat Dari Para Ulama Bahasanya Menjaga Jiwa Menjaga Diri Kita Agar Tetap Selamat Begitu Di antara Termasuk Maksud Syariah Yang Syariah Islam Di antara Tujuan Syariah Tujuan Syariah Islam Al-Uliya Yang Luhur Yang Tinggi Jadi Menjaga Jiwa Adalah Perkara Yang Termasuk Tujuan Dari Tujuan Syariah Islam Yang Mulia Yang Luhur Yang Tinggi Bapak Ibu Ini Sebagai Pengetahuan Saja Bagi Kita Di antara Makosid Syariah Makosid Syariah Makosid Syariah Itu Tujuan Tujuan Syariah Tujuan Diberlakukannya Syariah Tujuan Allah Memerintahkan Ini Itu Ini ada Tujuannya Bapak Ibu Jadi Tujuan Syariah Islam Tujuan Hukum Hukum Yang Ada Di Dalam Islam Itu Mencakup Lima Bapak Ibu Ada Lima Perkara Yang Yang Pertama Adalah Hifduddin Menjaga Agama Menjaga Agama Yang Yang Pertama Adalah Menjaga Agama Di antara Makosid Syariah Tujuan Tujuan Syariah Adalah Hifduddin Menjaga Agama Karena Menjaga Agama Inilah Lahir Perintah Lahir Perintah Amr Ma'ruf Nahimungkar Amr Ma'ruf Nahimungkar Karena Menjaga Agama Inilah Lahir Syariah Jihad Begitu Karena Ada Menjaga Agama Inilah Lahir Syariah Da'wah Illallah Gitu Dan Lain Lain Nah Ini Bapak Ibu Semoga Lemuliakan Jadi Tujuan Syariah Yang Pertama Adalah Hifduddin Menjaga Agama Ya Yang Kedua Adalah Hifdudnaf Nah Ini Menjaga Jiwa Dimana Menjaga Jiwa Ini Adalah Perkara Yang Paling Besar Diperhatikan Oleh Agama Maka Dijadikanlah Jiwa Ini Menjaga Jiwa Ini Di Antara Maqosid Syariah Di Antara Perkara Tujuannya Diberlakukan Syariah Maka Dengan Adanya Menjaga Jiwa Inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Kepada Kita Untuk Apa Ya Menjauhi Bunuh Diri Menjauhi Membunuh Orang Lain Maka Disitu Ada Kisos Ada Kisos Disitu Ada Fiki Jinayat Jinayat Itu Fiki Yang berkaitan Dengan Hukum Bidana Hukum Bidana Ada 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 Di dalam Jinayat Ada Di dalam Kisos Karena Menjaga Jiwa Ini Bagian Dari Syariah Islam Apa Maqosid Syariah Tujuan Diberlakukannya Syariah Maka Akhirnya Lahir Perintah Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Ketiga Bapak Ibu Di antara Maqosid Syariah Adalah Hifdun Nasal Atau Hifdun Akal Dulu Menjaga Pikiran Menjaga Akal Menjaga Akal Menjaga Akal Dengan Menjaga Akal Inilah Perintah Terlarangnya Khomer Dan Lain-lain Itu Menjaga Akal Yang Kepempat Adalah Hifdun Nasal Menjaga Keturunan Maka Disinilah Lahir Syariah Nikah Syariah Tolak Dan lain-lain Sebagainya Itu Dalam Rangka Hifdun Nasal Menjaga Keturunan Di antara Maqosid Syariah Yang Terakhir Adalah Hifdul Mal Menjaga Harta Inilah Maqosid Syariah Lima Ad-Dururya Tul Khoms Lima Perkara Yang Paling Penting Dalam Agama Yaitu Disebutlah Maqosid Syariah Tujuan Syariah Yaitu Pertama Hifduddin Menjaga Agama Yang Kedua Menjaga Jiwa Ketiga Menjaga Akal Yang Keempat Menjaga Keturunan Yang Kelima Menjaga Harta Maka Salah Satu Di antara Maqosid Syariah Adalah Hifdun Nabs Menjaga Jiwa Maka Menjaga Jiwa Ini Di antara Atau Termasuk Di antara Maqosid Syariah Al-Islamiyah Al-Uliya Di antara Tujuan Syariah Islam Yang Mulia Atau Yang Luhur Kemudian Dan Membunuh Jiwa Tanpa Hak Tanpa Dibenarkan Oleh Agama Tanpa Hak Karena Nanti Ada Membunuh Dengan Hak Membunuh Dengan Hak Seperti Adalah Membunuh Ketika Perang Maka Itu Membunuh Dengan Hak Tapi Membunuh Jiwa Yang Tanpa Hak Tidak Ada Keberhakan Baginya Untuk Membunuh Itu Min Ak Besar Yang Paling Besar Di Antara Termasuk Dosa Yang Paling Besar Maka Karena Itulah Nabi Semangat Bersemangat Senantiasa Memotivasi Untuk Mencegah Kau Muslimin Agar Tidak Membunuh Diri Tidak Melakukan Bunuh Diri Jadi Bapak Ibu Semoga Lemuliakan Ini Dari Awal Muka Dimah Bahwasannya Yang Namanya Menjaga Jiwa Itu Di Antara Tujuannya Syariat Islam Ini Yang Pertama Yang Kedua Bapak Ibu Nyawa Adalah Amanah Nyawa Adalah Amanah Ini Ada Sebuah Ungkapan Lagi Ini Sekali Lagi Tidak Ada Di Dalam Kitab Al-Kabair Hanya Saya Tambahkan Agar Semakin Lengkap Apabila Seseorang Diberikan Amanah Diberikan Amanah Ida Stukmina Stukmina Diberikan Amanah Dengan Sebuah Amanah Jadi Apabila Seseorang Diberikan Amanah Bapak Ibu Dan Dia Diperintahkan Untuk Menjaga Amanah Itu Kemudian Dia Senantiasa Memeliharanya Menjaganya Betul-betul Komitmen Untuk Menjaga Dan Memelihara Amanah Itu Diperintahkan Untuk Komitmen Menjaga Amanah Menjaga Pemelihara Apa yang telah Diamanahkan Tapi Kemudian Kita Melihatnya Dia Ternyata Melakukan Kerusakan Melakukan Menghancurkan Amanah Itu Merusak Amanah Itu Misalnya Bapak Ibu Kita Menitipkan Sepedah Motor Kepada Kawan Kita Ada A Ada B Sepedah Motor Dititipkan Kepada Si B Amanah Tolong Jaga Mohon Maaf Kalau Boleh Pakai Boleh Yang Penting Dipelihara Begitu Misalnya Ternyata Si B Ini Menggunakannya Tidak Dengan Amanah Dia Pakai Asal Asalan Akhirnya Nabrak Dia Pakai Asal Asalan Tidak Dikunci Setang Akhirnya Hilang Berarti Si A Ini Kehilangan Sepedah Motornya Kenapa Karena Si B Tidak Amanah Akhirnya Dia merusak Motor Tadi Dia Menghancurkan Motor Tadi Walaupun Bukan Tidak Sengaja Sebetulnya Kesengajaan Dia Melalaikan Amanah Maka 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 Ada Orang Yang Seperti Ini Orang Yang Seperti Hib Ini Maka Pantas Kita Katakan Kepadanya Pantas Dia Dikatakan Sesungguhnya Dia Telah Menyianyikan Amanah Tadi Sekali Lagi Bapak Ibu Apabila Kita Contohnya Tadi Ada Orang Yang Dia Tidak Merusak Amanah Yang Kita Simpan Maka Dia Adalah Orang Yang Menyianyikan Amanah Tadi Maka Dia Berhak Untuk Mendapatkan Hukuman Dia Pantas Untuk Mendapatkan Hukuman Dan Dia Berhak Untuk Mendapatkan Celaan Dan Cacian Makian Dan Hinaan Jadi Intinya Bapak Ibu Semoga Lemuliakan Orang Yang Tidak Amanah Ini Berhak Diberikan Hukuman Kepadanya Dicaci Maksudnya Dicaci Direndahkan Kenapa Karena Dia Tidak Amanah Di Dalam Dititipkan Barang Kepadanya Jikalau Perkara Yang Seperti Ini Memang Ada Kejadian Di Kehidupan Kita Ada Orang Yang Tidak Amanah Kemudian Dia Akhirnya Dicaci Kemudian Dia Dihukum Maka Hendaklah Kita Mengetahui Hendaklah Kita Mengetahui Bahwasannya Kehidupan Manusia Itu Dan Ruhnya Ruh kita Hidup Kita Ruh kita Adalah Sebagai Titipan Ilahi Titipan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amanah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nyawa Yang Allah Berikan Kepada Kita Ruh Yang Allah Berikan Kepada Kita Kehidupan Sehingga Kita Bisa Hidup Itu Adalah Titipan Ilahiah Titipan Dari Allah Rabbul Alamin Wamin Hatun Rabbaniyah Anugrah Dari Allah Rabbul Alamin Laihikuli Sohibiha An Yudai'aha Maka Tidak Berhak Bagi Orang Yang Dititipkan Amanah Itu An Yudai'aha Dia Menyepelekannya Dia Menyenyiakannya Melalaikan Amanah Tadi Maka Tidak Boleh Baginya Bagi Orang Yang Diamanah Tadi Diamanah Tidak Boleh Menyepelekan Amanah Tadi Apalagi Membunuh Diri Itu Dengan Cara Bunuh Diri Tidak Boleh Apapun Alasannya Apapun Sebabnya Apapun Motifnya Tidak Boleh Bunuh Diri Motifnya Karena Susah Hidup Motifnya Karena Misalnya Diputuskan Cinta Motifnya Karena Berpisah Dengan Pasangan Stres Dan Lain Sebagainya Akhirnya Apa Akhirnya Ingin Memutuskan Kehidupan Ini Ingin Membunuh Diri Apapun Motifnya Sekali Lagi Apapun Motifnya Tidak Boleh Tidak Pantas Untuk Merusak Amanah Yang Telah Allah Berikan Kepada Kita Untuk Merusak Untuk Membunuh Dirinya Tadi Artinya Untuk Merusak Amanah Yang Allah Titipkan Kepada Kita Maka Hukumnya Tidak Boleh Merusak Amanah Allah Tidak Boleh Lalai Tidak Boleh Menyempelekan Amanah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Apa Amanah Dari Allah Tidak Nyawa Baik Nyawa Diri Sendiri Maupun Nyawa Orang Lain Tidak Boleh Kita Tumpahkan Tidak Boleh Kita Bunuh Dengan Sesuatu Yang Tidak Berhak Maka Salah Satu Perkara Orang Yang Termasuk Tidak Melakukan Amanah Allah Subhanahu Wata'ala Adalah Dia Melakukan Bunuh Diri Ini Muka Dimah Yang Kedua Kemudian Bapak Ibu Bagaimana Bunuh Diri Ini Menurut Al-Quran Ayat 29 Dan 30 Bapak Ibu Allah Ta'ala Berfirman A'udhu Billah Minna Syaitan Yirrajim Ya Ayuh Alladzina Amanu Latakulu Amwal Bainakum Bilbatil Hai Orang Orang Yang Beriman Janganlah Kalian Saling Memakan Harta Sesama Kalian Dengan Jalan Yang Batil Kecuali Dengan Jalan Perniagaan Yang Berlaku Suka Sama Suka Diantara Kalian Saling Rito Nah Ini Disini Janganlah Kalian Bunuh Diri Kalian Sendiri Sesungguhnya Allah Adalah Maha Penyayang Kepada Kalian Jadi Jangan Bunuh Diri Sendiri Ini Perintah Allah Subhanahu Larangan Larangan Dari Allah Wala Tak Ketulu Anfusakum Jangan Kalian Bunuh Diri Kalian Sendiri Ini Amanah Dari Allah Larangan Dalam Kalian Bunuh Bunuh Diri Ayat 30 Dan Barang Siapa Yang Berbuat Demikian Dengan Melanggar Hak Dan Aniyaya Dia Zolim Terhadap Diri Sendiri Maka Kami Kelak Akan Memasukkannya Kedalam Neraka Jadi Orang Yang Bunuh Diri Melanggar Hak Dan Zolim Maka Dia Akan Dimasukkan Kedalam Neraka Yang Demikian Itu Mudah Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Bapak Ibu Yang Semoga Muliakan Di Dalam Ayat Ini Ada Perintah Jangan Bunuh Diri Jangan Bunuh Diri Kenapa Tadi Karena Allah Maha Sayang Kepada Kita Allah Pengasih Maha Penyayang Bismillah Alhamdulillah Jadi Kalau Seseorang Bunuh Diri Itu Berarti Tidak Merasakan Kasih Sayang Allah Kepada Dirinya Hati-hati Bapak Ibu Jadi Merasa Tidak Disayang Oleh Allah Maka Dia Bunuh Diri Mengundang Kebencian Murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kalau Sudah Berbuat Seperti Itu Maka Kami Akan Jerumuskan Dia Kedalam Neraka Ini Ayat 29 30 Dari Surah Nisa Ayat Yang Lainnya Adalah Al-Furqan 68 Bapak Ibu Dan Orang-orang Yang Tidak Menyembah Tuhan Yang Lain Beserta Allah Tidak Menyembah Sesembahan Yang Lain Selain Allah Tidak Menyembah Pohon Tidak Menyembah Binatang Tidak Menyembah Burung Tidak Menyembah Matahari Dan Lain Lain Dan Juga Dia Tidak Membunuh Jiwa Yang Diharamkan Allah Untuk Membunuhnya Maka Illa Bilhaq Kecuali Dengan Yang Benar Alasan Yang Benar Seperti Perang Melawan Orang-orang Kafir Maka Tidak Boleh Tidak Apa-apa Membunuh Mereka Kemudian Dan mereka Tidak Melakukan Zina Kalau mereka Melakukan Itu Melakukan Syirik Menyembah Selain Allah Dan mereka Membunuh Jiwa Yang Allah Haramkan Kemudian Mereka Berzinah Maka Mereka Melakukan Yang demikian Kelak Saya Akan Mendapatkan Pembalasan Dari Dosa-dosanya Dia Menemui Kedosaan Menemui Dosa Nah Dalam Riwayat Yang lain Dalam Tafsir Yang lain Yang dimaksud Dengan Dia akan Menemui Sebuah Lembah Asama Yang penuh Dengan Kehinaan Nanti Di neraka Maka Bapak Ibu Disini Ada Perintah Ada Larangan Dan Mereka Tidak Membunuh Alhamdulillah Dan Mereka Tidak Membunuh Jiwa Nah Tidak Membunuh Jiwa Itu Sekali Lagi Bisa Jiwa Orang Lain Maupun Jiwa Diri Sendiri Maka Bapak Ibu Tidak Boleh Bunuh Diri Saya lewat Saja Insya Allah Sudah Paham Kemudian Bapak Ibu Selanjutnya Bunuh Diri Menurut Hal Hadis Menurut Al-Quran Jelas Akan Dimasukkan Kedalam Neraka Kemudian Akan Mendapatkan Kemurkaan Dari Allah Bagaimana Haram Bagaimana Bunuh Diri Menurut Al-Hadis Yang pertama Orang Yang bunuh Diri Haram Masuk Surga Bapak Ibu Haram Masuk Surga Bagaimana Hadis Anjundab Ibn Abdillah Dari Jundab Ibn Abdillah Beliau Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Ada Seseorang Di antara Umat Sebelum Kalian Dia itu Menderita Luka Luka Kemudian Dia itu Putus Asa Dia tidak Sabar Dia putus Asa Dia putus Asa Dengan Luka Yang Diderita Bapak Ibu Dengan Sakit Yang Berkepanjangan Dengan Penderitaan Yang Dia Dapatkan Maka Akhirnya Dia tidak Sabar Dia putus Asa Kemudian Dia mengambil Sikin Dia mengambil Pisau Kemudian Dia memotong Tangannya Kemudian Akhirnya Mengakibatkan Darah Mengalir Kemudian Terus Tidak Berhenti Akhirnya Dia meninggal Dunia Dia mati Sampai Dia mati Meninggal Maka Allah Berfirman Badarani Abadi Tunggu Hambaku Mendahului Aku Binafsihi Dengan Membunuh Dirinya Sendiri Maka Kalau Seperti Itu Haram Maka Aku Haramkan Baginya Surga Aku Haramkan Baginya Jadi Bapak Ibu Yang Semoga Allah Muliakan Orang Yang Bunuh Diri Allah Haramkan Masuk Kedalam Surga Ini Ada Perkataan Tadi Badarani Abdi Nafsihi Dimana Hambaku Mendahului Aku Dengan Membunuh Dirinya Sendiri Jadi Ini Maksudnya Adalah Kinayah Sebuah Kiasan Dalam Rangka Dia ingin Bersegera Mati Jadi Badarani Abdi Bina Nafsihi Dia Telah Mendahuli Aku Dengan Membunuh Dirinya Artinya Dia Ingin Segera Mati Dia Tidak Sabar Dengan Keputusan Allah Dia Tidak Mau Menunggu Keputusan Allah Apakah Dia Sembuh Atau Meninggal Dia Membunuh Dirinya Sendiri Maka Kata Allah Haram Maka Aku Haram Kan Baginya Surga Na'udzubillah Suma Na'udzubillah Ini Yang Pertama Bapak Ibu Maka Fafil Hadis Di Dalam Hadis Ini Ada Pelajaran Apa Pelajarannya Pertama Tahrimu Kotlin Nafsi Haram Membunuh Jiwa Sawaun Akanat Nafsal Katil Am Gairi Sama Saja Membunuh Jiwa Itu Baik Jiwanya Dirinya Sendiri Menjiwanya Orang-orang Yang Membunuh Itu Bunuh Diri Maksudnya Am Gairi Atau Jiwa Orang Lain Jadi Sama Saja Bunuh Diri Ataupun Membunuh Orang Lain Sama Saja Membunuh Jiwa Itu Tidak Boleh Saya Ulangi Membunuh Jiwa Itu Tidak Boleh Baik Itu Diri Sendiri Maupun Orang Orang Lain Maka Haram Hukum Demikian Itu Yang Pertama Yang Kedua Wafihi Di Dalam Hadis Itu Untuk Senantiasa Diam Untuk Senantiasa Sabar Untuk Senantiasa Melakukan Hak-hak Allah Bagaimana Hak Allah Bagaimana Perintah Allah Bagaimana Anjuran Allah Maka Kita Senantiasa Melakukan Perintah Perintah Allah Tadi Untuk Sabar Lakukan Sabar Itu Untuk Tidak Putus Asa Janganlah Putus Asa Untuk Tidak Bunuh Diri Jangan Bunuh Diri Senantiasa Jangan Sampai Lari Dari Hak-hak Allah Ini Yang Ketiga Dalam Hadis Ini Wafihi Rahmatullahi Ta'ala Bikhalkihi Disitu Ada Kasih Sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Makhluknya Hay Suhar Ma Alayhim Qatla Nufusihim Dimana Allah Haramkan Kepada Makhluk Kepada Kita Untuk Membunuh Jiwa Mereka Sendiri Tidak Boleh Membunuh Jiwa Mereka Sendiri Wa Annal Anfusa Milkullah Dan Sesungguhnya Jiwa-jiwa Itu Adalah Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inilah Kasih 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 Sayang Allah Jangan Sampai Membunuh Diri Atau Membunuh Orang Lain Jadi Ini Ada Pelajaran Dari Hadis Tadi Tidak Boleh Membunuh Diri Atau Membunuh Orang Lain Karena Yang Seperti Itu Jauh Dari Kasih Sayang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Di Dalam Hadis Itu Wafihi Fadilatu Sobri Alal Balai Di Mendapatkan Bencana Mendapatkan Musibah Maka Bapak Ibu Ya Kadang Hidup Kita Ada Dalam Masalah Ada Dalam Kesusahan Dalam Kegelisahan Dalam Malapetaka Dan Lain Lain Sebagainya Maka Disitulah Adanya Perintah Untuk Asobru Perintah Untuk Sabar Maka Disini Fadilatu Sobri Alal Balai Ada Keutamaan Bersabar Ketika Mendapatkan Ujian Dan Cobaan Itu Yang Keempat Yang Kelima Bapak Ibu Di Dalam Hadis Itu Tarku Tata Juri Minal Alam Tidak Mengeluh Tidak Putus Asa Ketika Mendapatkan Rasa Sakit Agar Tidak Menjerumuskan Kepada Rasa Sakit Yang Lebih Parah Dari Rasa Sakit Yang Dia Terima Saat Itu Jadi Kalau Misalnya Kayak Tadi Bu Ya Dia Orang Yang Sedang Sakit Sakit Perutnya Sakit Ini Dan Lain Sebagainya Eh Dia Tidak Tahan Bapak Ibu Dia Tidak Sabar Dengan Rasa Sakitnya Kemudian Dia Bunuh Diri Maka Ketika Dia Bunuh Diri Dia Akan Mendapatkan Rasa Sakit Jauh Lebih Sakit Daripada Yang Dia Rasakan Sakit Saat Dia Sakit Ma'udzubillah Saya Ulangi Jadi Orang Yang Tidak Bunuh Diri Maka Dia Akan Menemukan Rasa Sakit Yang Jauh Lebih Sakit Daripada Ketika Dia Merasakan Sakit Itu Di Dunia Nah Inilah Yang Tidak Diketui Oleh Orang Orang Yang Jahil Orang Orang Yang Tidak Mengerti Agama Sehingga Mereka Mengakhiri Hidupnya Merasa Bahwa Diri Mereka Begitu Sakit Tidak Sabar Dengan Penderitaan Tidak Sabar Dengan Rasa Sakit Padahal Kelak Nanti Dia Menemui Lebih Sakit Daripada Rasa Sakit Yang Dia Terima Saat Ini Yang Kenam Bapak Ibu Ada Larangan Untuk Melakukan Sebab-sebab Yang Menjerumuskan Kepada Bunuh Diri Yaitu Dengan Cara Memotong Urat Nadi Dengan Cara Gantung Diri Dengan Cara Menjerumuskan Diri Kepada Kereta Api Menabrakkan Diri Segala Perkara Yang Menghantarkan Kepada Mujur Diri Maka Terlarang Haram Bapak Ibu Semoga Melihatkan Inilah Hadis Yang Pertama Bahwasannya Ketika Orang Bunuh Diri Allah Haramkan Surga Baginya Kemudian Yang Kedua Bapak Ibu Orang Yang Melakukan Bunuh Diri Pelaku Bunuh Diri Ini Akan Dihukum Sebagaimana Dia Melakukannya Di Dunia Ini Ada Hadis Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Dari Nabi Beliau Bersabda Barang Siapa Yang Menjatuhkan Diri Dari Gunung Naik Ke Gunung Ini Mau Dari Gunung Mau Dari Atas Mall Mau Diatas Gedung Gedung Yang Tinggi Dia Naik Ke Atas Kemudian Dia Bunuh Dirinya Menjatuhkan Bunuh Jibret Maka Kalau Orang Seperti Itu Bunuh Diri Naik Ke Atas Kemudian Dia Menjatuhkan Diri Ke Bawah Maka Kelak Nanti Ketika Dia Sudah Di Akhirat Dia Akan Menjatuhkan Dia Kedalam Neraka Jahannam Jadi Dia Akan Naik Ke Sebuah Bukit Di Jahannam Dia Naik Kemudian Selamanya Terus Akan Menjatuhkan Dirinya Terus Seperti Itu Selama Lamanya Kekal Abadi Di Dalam Selama Lamanya Terus Menerus Melakukan Bunuh Diri Sebagai Siksaan Baginya Kemudian Barang Siapa Yang Menegak Racun Yang Meminum Racun Kemudian Dia Membunuh Dirinya Sendiri Dengan Menegak Racun Itu Racun Itu Ada Di Tangannya Dia Terus Menegak Nanti Di Neraka Jahannam Terus Seperti Itu Selama Lamanya Dia Menegak Racun Pak Bu Ya Nanti Di Neraka Jahannam Jadi Kalau Matinya Bunuh Diri Dengan Menegak Racun Makan Nanti Di Neraka Jahannam Dia Terus Disiksa Oleh Allah Ta'ala Dengan Meminum Racun Dari Neraka Jahannam Terus Seperti Itu Di Dalam Neraka Dia Meminum Racun Terus Menerus Kenapa Karena Dia Bunuh Diri Dengan Menegak Siapa Yang Membunuh Dirinya Dengan Pisau Maka Kelak Nanti Pisau Ada Di Tangannya Kemudian Dia Menusuk Nusukan Dia Hujamkan Kedalam Perutnya Selama Lamanya Seperti Itu Terus Menerus Jadi Bapak Ibu Ada Orang Yang Bunuh Diri Dengan Membunuhkan Dengan Menusukan Pusau Kedalam Perutnya Maka Nanti Kerak Neraka Jahannam Dia Menusuk Nusukan Terus Menerus Kedalam Perutnya Selama Lamanya Khalidan Mukholadan Fihah Abadan Selama Lamanya Na'uzubillah Sumbna Na'uzubillah Selanjutnya Dulu Bapak Ibu Ini Ini Ada Perkataan Tadi Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Apa Maknanya Khalidan Mukholadan Fihah Abadan Selama Lamanya Di Neraka Jahannam Apakah Dia Tidak Akan Masuk Surga Apakah Dia Tidak Akan Diselamatkan Dari Neraka Maka Kata Para Ulama Maknanya Ini Maknanya Dia Selama Lamanya Di Neraka Adalah Dimungkinkan Bahwasanya Orang Yang Membunuh Diri Dia Selama Lamanya Kekal Di Dalam Neraka Bagi Orang Yang Melakukan Bunuh Diri Itu Dengan Menganggap Halal Menganggap Boleh Padahal Ilmunya Dia Tau Bahwa Bunuh Diri Haram Sudah Tau Bunuh Diri Haram Tidak Boleh Tapi Gak Apalah Ini Boleh Akhirnya Dia Bunuh Diri Maka Orang Yang Seperti Itu Adalah Selama Lamanya Di Dalam Neraka Seperti Orang Yang Kafir Kalau Menganggap Bunuh Diri Itu Perkara Yang Halal Biasanya Bapak Ibu Mohon Maaf Biasanya Mereka Bunuh Diri Itu Adalah Menganggap Perkaranya Halal Ini Bahayanya Bapak Ibu Kalau Seseorang Melakukan Misalnya Zina Yang Melaksukan Minum Khomer Ini Haram Tapi Kenapa Dia Melakukan Karena Dia Ini Dan Itu Dan Sebagainya Tapi Kalau Dia Bunuh Diri Biasanya Dia Menganggap Tidak Apa-apa Tidak Apa-apa Karena Hidup Ini Daripada Yang Saya Inginkan Maka Akhirnya Kebanyakan Menganggap Halal Tentang Apa Yang Diahramkan Oleh Allah Tadi Maka Kalau Orang Seperti Itu Selama Lamanya Nanti Dinerah Atau Yang Kedua Makna Dari Abad Dan Abad Ini Selama Lamanya Ini Adalah Maknanya Tulal Mudah Maknanya Adalah Periode Yang Sangat Panjang Waktu Yang Sangat Panjang Dan Mukim Diam Berada Di Neraka Begitu Lama Dimana Orang Yang Bunuh Diri Ini Orang Yang Melakukan Bunuh Diri Ini Yang Akan Abadi Selamanya Di Dalam Neraka Akan Lama Di Dalam Neraka Panjang Sekali Lama Sekali Dia Berada Di Neraka Bagi Para Pembunuh Diri Sendiri Orang Yang Melakukan Bunuh Diri Selam Dosa 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 Tidak Kuat Misalnya Begitunya Sehingga Dia Bunuh Diri Tapi Tidak Menganggap Halal Maka Yang Demikian Adalah Dosa Yang Besar Minal Kabair Termasuk Dosa Dosa Yang Besar Dan Tidak Termasuk Orang Yang Kafir Yang Keluar Dari Agama Jadi Kalau Bunuh Dirinya Bukan Karena Menganggap Halal Bunuh Dirinya Maka Itu Adalah Dosa Yang Sangat Besar Yang Lama Nanti Di Nerak Tapi Kalau Menganggap Halal Menganggap Boleh Bunuh Diri Tidak Haram Maka Dia Akan Abad Selama Lamanya Itu Dianggap Sebagai Orang Yang Keluar Dari Agama Ketika Dia Menganggap Bunuh Diri Adalah Perkara Yang Halal Maka Bapak Ibu Yang Semoga Muliakan Di Dalam Hadis Ini Ada Ancaman Yang Sangat Dahsyat Ancaman Yang Sangat Berat Bagi Orang Yang Membunuh Dirinya Sendiri Itu Yang Pertama Di Dalam Hadis Ini Yang Kedua Ini Yang Dibawahi Bawasanya Jiwa Seseorang Itu Bukanlah Miliknya Jadi Jiwa Kita Bukan Milik Kita Milik Allah Maka Tidak Boleh Seseorang Itu Untuk Melakukan Dengan Jiwa Kita Yang Ada Di Dalam Diri Kita Melakukan Tanpa Ada Izin Dari Pemiliknya Jadi Kalau Misalnya Membunuh Jiwa Yang Hidup Tanpa Izin Dari Pemiliknya Maka Ini Adalah Dosa Yang Sangat Besar Siapa Pemiliknya Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Bapak Ibu Jiwa kita Adalah Milik Allah Bukan Milik kita Maka Tidak Boleh Kita Menggunakannya Tidak Boleh Kita Mencelakakannya Tanpa Seijin Dari Pemiliknya Demikian Bapak Ibu Yang Semoga Allah Muliakan Ada Lagi Sebuah Hadis Ini Panjang Saya Bacakan Terjemahnya Saja Bismillah Alhamdulillah Karena Waktu Sudah Ini Saya Panjakan Terjemah Saja Ini Ada Dari Hadis Dari Abu Hazim Dari Sahal Bin Sa'ad As-Sa'idi Radiyallahu Anhu Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Berhadapan Dengan Kau Musyrikin Lalu Saling Berperang Ini Ketika Peperangan Maka Ketika Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bergabung Dengan Balat Tentara Beliau Dengan Para Sahabat Kemudian Musuhnya Pun Bergabung Dengan Balat Tentara Mereka Jadi Musuh Dengan Musuh Nabi Dengan Para Sahabat Maka Ada Di Antara Sahabat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Seseorang Yang Ditemukan Dalam Keadaan Sendirian Dia Sendirian Bapak Ibu Kemudian Dia Terluka Sangat Parah Dan Terbunuh Oleh Pedang Lalu Setelah Itu Ada Yang Yang Didepat Sipulan Ini Aduh Ini Bahagia Sipulan Ini Mati Syahid Begitu Orang Ini Mati Syahid Tapi Ternyata Rasul Sallallahu Wali Wasallam Bersabda Ketahuilah Sungguh Dia Termasuk Golongan Ahli Neraka Kaget Ya Para Sahabat Kaget Kenapa Ini Berjuang Di Dalam Jihad Dia Syahid Kenapa Dia Masuk Neraka Ceritanya Kemudian Dilanjutkan Lalu Ada Seseorang Laki Laki Di Tengah Orang Banyak Menimpali Aku Ada Bersama Orang Itu Laki Laki Terus Bercerita Bahwa Dia Bergi Bersama Sipulan Sipulan Ini Orang Yang Mati Tadi Dia Mati Dalam Kedahan Sendirian Tadi Dia Mengikuti Sipulan Ini Hingga Ketika Dia Berhenti Dia Pun Ikut Berhenti Jadi Ketika Si Orang Yang Mati Ini Berhenti Sebelum Ketika Dia Menyerang Maju Menyerang Ia pun Ikut Menyerang Laki Laki Ini Kemudian Laki Melanjutkan Ceritanya Lalu Sipulan Ini Yang Terbunuh Sebelum Terbunuh Dia Terluka Sangat Parah Terluka Sangat Parah Sehingga Mengantarkannya Hampir Kepada Kematian Jadi Saking Parahnya Lukanya Hampir Mati Dia Hampir Meninggal Kemudian Si Laki Laki Meletakkan Pedangnya Sipulan Ini Orang Yang Terluka Dia Meletakkan Pedangnya Di Tanah Simpan Di Tanah Begitu Kemudian Ujung Pedangnya Diletakkan Di Antara Dua Dadanya Jadi Pegangan Pedangnya Di Tanah Sementara Ujung Pedangnya Diletakkan Di Dadanya Kemudian Dia Membunuh Dirinya Sendiri Jadi Bapak Ibu Ceritanya Kenapa Nabi Mengatakan Dia Termasuk Golongan Ahli Neraka Ternyata Orang Ini Adalah Bunuh Diri Walaupun Nabi Tidak Melihatnya Tapi Nabi Diberitakan Oleh Malaikat Diberitakan Oleh Malaikat Oleh Allah Sehingga Tahu Bahwa Dirinya Adalah Neraka Ahli Neraka Nah Ini Disaksikan Oleh Seorang Laki-laki Dimana Dia Menguntitnya Terus Memperlihatkannya Akhirnya Ternyata Memang Dia Bunuh Diri Maka Orang Yang Bersamanya Tadi Pergi Menemui Nabi Sallallahu Kemudian Dia Berkata Aku Bersaksi Bahwa Engkau Ya Rasulullah Adalah Benar-benar Utusan Allah Kemudian Nabi Sallallahu 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 Orang Yang Nabi Katakan Masuk Neraka Sipulan Ini Yang Tuhan Sebutkan Yang Nabi Sebutkan Tadi Benar-benar Dia Penghuni Neraka Kemudian Orang-orang Kaget Mendengar Ucapannya Itu Kemudian Aku Berkata Maksudnya Orang Yang Melaporkan Tadi Aku Menjadi Saksinya Aku Telah Keluar Bersamanya Dimana Aku Mencarinya Kemudian Aku Dapatkan Dia Dalam Kedahan Luka Parah Hampir Menemui Ajalnya Lalu Dia Meletakkan Pedangnya Di Tanah Dan Ujungnya Pedangnya Diletakkan Di Antara Dua Dadanya Lalu Dia Membunuh Dirinya Sendiri Maka Pada Kesempatan Itu Nabi Sallallahu Bersabda Sesungguhnya Seseorang Dia Mengamalkan Amalan Surga Berdasarkan Yang Nampak Oleh Manusia Padahal Dia Termasuk Golongan Ahli Neraka Dan Seseorang Dia Mengamalkan Amalan Ahli Neraka Dalam Penambakan Dalam Pemandangan Dalam Penampakan Manusia Dalam Penglihatan Manusia Padahal Dia Termasuk Ahli Surga Jadi Bapak Ibu Yang Semoga Allah Muliakan Hadis Ini Bercerita Tentang Pertama Mujizat Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Bahwasannya Nabi Diberitakan Oleh Malaikat Tentang Seseorang Yang Mati Dalam Keadaan Di Neraka Ini Diberitakan Oleh Nabi Dia Termasuk Alih Neraka Kagetkan Para sahabat Kenapa Ternyata Ada Seseorang Yang Penasaran Mengapa Nabi Mengatakan Ini Adalah Orang Yang Alih Neraka Ternyata Diikuti Terus Diikuti Eh Ujung Dia Melakukan Bunuh Diri Maka Akhirnya Dia Termasuk Alih Neraka Maka Benarnya Maka Benarlah Apa Yang Disabdakan Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Demikian Hadis Kemudian Bapak Ibu Hadis Satu Lagi Dari Abu Kilabah Dari Sabit Bin Ad-Dohak Beliau Berkata Nabi Sallallahu Bersabda Man Halaf Abigueri Min Latil Islami Barang Siapa Yang Bersumpah Bersumpah Dengan Maka Dia Seperti Yang Dikatang Jadi Maksudnya Begini Misalnya Kalau Saya Berbuat Begini Kalau Saya Berbuat Seperti Ini Maka Saya Adalah Seorang Yahudi Begitu Kalau Saya Berbuat Begini Maka Saya Adalah Orang Nasroni Jadi Maksudnya Dia Bohong Bapak Ibu Contohnya Misalnya Dia Bersumpah Dusta Kalau Saya Melakukan Pengkhianatan Seperti Ini Maka Saya Adalah Orang Yahudi Padahal Dalam Rangka Menolak Menyanggah Tuduhan Orang Lain Bahwa Dia Melakukan Ini Kemudian Dia Katakan Kalau Saya Lakukan Itu Saya Orang Yahudi Kalau Saya Lakukan Itu Saya Orang Yang Nista Kalau Saya Lakukan Itu Saya Orang Nasrani Maka Kalau Sudah Dia Bersumpah Padahal Dia Dusta Maka Dia Seperti Yang Dikatakannya Kalau Dia Katakan Saya Yahudi Padahal Dia Bohong Dengan Sumpahnya Maka Dia Benar-benar Yahudi Maka Dia Keluar Dari Islam Kemudian Dan Barang Siapa Yang Membunuh Dirinya Dengan Sesuatu Maka Ia Akan Disiksa Dengan Sesuatu Yang Digunakannya Untuk Binnuh Diri Tadi Itu Yang Kedua Yang Ketiga Orang Yang Melaknat Orang Yang Beriman Itu Sama Dengan Membunuhnya Jadi Orang Yang Melaknat Orang Yang Beriman Sama Dengan Membunuhnya Barang Siapa Yang Menuduh Orang Yang Beriman Dengan Kekufuran Misalnya Ada Orang Yang Beriman Dia Sampaikan Dia Kafir Maka Itu Sama Dengan Membunuhnya Subhanallah Maka Bapak Ibu Semoga Allah Muliakan Jangan Pernah Mulut Kita Mengucapkan Kepada Orang Yang Beragama Islam Dengan Perkataan Kafir Jangan Mengatakan Kafir Sekali lagi Orang Yang Betul-betul Bersahadat Orang Yang Melaksanakan Sholat Maka Jaga Mulut Kita Jangan Sampai Ucapan Kepadanya Kafir Maka Itu Sama Dengan Membunuhnya Karena Orang Yang Kafir Itu Layak Dibunuh Maka Itu Sama Dengan Membunuhnya Hati-hati Dalam Reward Yang Lain Itu Sama Seperti Dengan Menuduh Diri Kita Kalau Tidak Dia Sekapir Maka Dia Balik Kepada Dirinya Sendiri Kekafiran Itu Bapak Ibu Semoga Muliakan Ini Mungkin Demikian Yang Bisa Disampaikan Yang Berkaitan Dengan Bunuh Diri Ini Jadi Dosanya Sangat Besar Di Sisi Allah Semoga Allah Memberikan Kekuatan Kepada Kita Agar Tidak Terjerumus Kedalam Perbuatan Dosa Bunuh Diri Ini Demikian Mungkin Bapak Ibu Yang Bisa Disampaikan Benarnya Dari Allah Salah Dari Saya Semoga Allah Ampuni Saya Serahkan Kepada Pak Ahmad Untuk Memandu Yang Selanjutnya Syukran Barakalufikum Tafadol Pak Ahmad Saya Coba Bacakan Pertanyaan Kalau Ada Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Langsung Silahkan Resen Ini Saya Coba Baca Dulu Yang Dari chat Tadi Pertanyaan Apakah Orang Yang Bunuh Diri Termasuk Yang Akan Kekal Di Dalam Drak Atau Hanya Sementara Tadi Udah Terjawab Langsung Pertanyaan Berikutnya Bismillah Ustadz Ijin Bertanya Ada Dua Orang Mas Iswa Yang Saya Kenal Keduanya Pernah Menyatakan Ingin Bunuh Diri Beberapa Kali Alhamdulillah Tapi Akhirnya Tidak Jadi Orang 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 Pertama Kuat Menghadapi Permasalahan Internal Tapi Tapi Yang Yang Mungkin Bisa Saya Sedikit Jawab Gambaran Bahwasannya Orang Yang Seperti Ini Tadi Betul Hilang Tujuan Hidupnya Hilang Kegairahan Hidupnya Hilang Semangat Hidupnya Maka Yang Harus Kita Lakukan Adalah Bagaimana Agar Menyenangkannya Membahagia Kita Menemani Terus Ngobrol Terus Berbicara Agar Dia Senantiasa Merasa Ada Teman Ada Merasa Ada Pendamping Ada Merasa Orang Yang Memperhatikan Dirinya Kemudian Kita Berikan Kepadanya Tentang Indahnya Kehidupan Ini Kemudian Kita Katakan Kepadanya Bahwasannya Hidup Ini Adalah Sekali Dan Jika Kita Siasiakan Maka Kita Kita Akan Double Dua Kali Sengsaranya Dunia Dan Akhirat Jadi Bapak Ibu Semoga Lemuliakan Yang Harus Kita Lakukan Sekali Lagi Yang Pertama Adalah Menyemangatinya Membuat Dirinya Bahagia Menemani Terus Senantiasa Kita Menguatkannya Dikuatkan Orang Yang Seperti Ini Karena Orang Yang Seperti Dalam Kadaan Lemah Jiwanya Dalam Kadaan Terpuruk Terperosok Maka Kita Sedikit Mengubati Hatinya Mengubati Kegundahan Dan Kegelisahan Jiwanya Kita Bahagiakan Mungkin Dengan Cara Bercengkrama Main-main Kemudian Kita Jalan-jalan Kemudian Kita Menghiburnya Dan Lain-lain Seperti Kemudian Kita Sampaikan Kepadanya Tentang Kenikmatan Hidup Tentang Kebaikan Allah Tentang Allah Maha Penyayang Maha Pengasih Kemudian Kalau Agak Sedikit Agak Sedikit Pulih Maka Kita Sedikit Sampaikan Kepadanya Bahwa Namanya Bunuh Diri Ini Sesuatu Yang Sangat Nista Dihadapan Allah Sebagaimana Yang Tadi Disampaikan Jadi Bapak Ibu Semoga Kalau Melihat Benar Penting Bagi Kita Untuk Memperhatikan Sekeliling Kita Siapa Di Antara Kita Mungkin Kawan-kawan Kita Sahabat Sahabat Kita Yang Dalam Keadaan Gelisah Dalam Keadaan Susah Maka Kita Senangkan Dia Dalam Keadaan Bundah Maka Kita Berikan Keceriaan Kepadanya Menafasaan Muminin Kan Begitu Kata Nabi Barang Siapa Yang Memberikan Nafas Maksudnya Memberikan Kelapangan Kepada Seorang Mumin Maka Allah Akan Memberikan Kelapangan Bagi Orang Tersebut Barang Siapa Yang Menghindarkan Seseorang Mumin Dari Kesulitan Hidup Maka Allah Akan Hindarkan Dia Dari Kesulitan Hidup Nanti Di Hari Kiamat Allah akan Terus Menolong Seorang Hamba Selama Hamba Ini Menolong Saudaranya Jadi Bapak Ibu Semoga Muliakan Perhatikan Sekeliling Kita Keluarga Keluarga Kita Kerabat Kita Kawan Kawan Kita Jangan Sampai Ada Di Antara Mereka Yang Putus Asa Dalam Hidup Ini Jika Ada Maka Teruskan Bangkitkan Jiwanya Obati Luka Hatinya Kemudian Kita Bekali Dirinya Dengan Pemahaman Yang Benar Bahwasannya Bunuh Diri Ini Sebuah Rasa Penderitaan Yang Tidak Akan Ada Ujung Ketika Dia Melakukan Bunuh Diri Mudah Semudahan Allah Jaga Kita Allah Jaga Keluarga Kita Kawan Kawan Kita Kerabat Kita Agar Menjauhi Perbuatan Bunuh Diri InsyaAllah Amin Demikian Mungkin Pak Ahmad Jadi Sekali lagi Lebih baik Tanyakan Lagi Kepada Ahli Psikologi Agar Betul-betul Tahu Bagaimana Step-step Begitu Demikian Apakah Orang Yang Bunuh Diri Itu Yang Pertama Tidak Mulai Dimandikan Juga Disolatkan Kemudian Yang Kedua Arwah Bergentayangan Karena Tidak Diterima Oleh Allah Subhanahu Tahala Kemudian Yang Tiga Harus Bagaimanakah Perlakuan Untuk Orang Yang Bunuh Diri Baik Barak Kalau Fikum Yang Pertama Orang Yang Bunuh Diri Apakah Boleh Dimandikan Atau Tidak Disolatkan Atau Tidak Bab Dimandikan Ini Jelas Dimandikan Dikafani Jelas Hanya Disolatkan Ini Ulama Berbeda Pendapat Ada Yang Mengatakan Disolati Ada Yang Tidak Akan Tetapi Yang Akan Tetapi Disolatinya Tidak Oleh Tokoh Yang Berpengaruh Tapi Oleh Orang Orang Biasa Karena Nabi Sallallahu Sallam Ketika Ada Seorang Yang Bunuh Diri Nabi Tidak Menyolatinya Tapi Nabi Menyuruh Orang Lain Sahabat Yang Lain Untuk Menyolatinya Jadi Sekali Nabi Tidak Menyolatinya Tapi Menyuruh Sahabat Lain Untuk Menyolatinya Maka Disini Ada Kesimpulan Intinya Adalah Tetap Disolati Akan Tetapi Tokoh Atau Orang Yang Dipandang Terpandang Yang biasa Dia yang Menyolati Dia yang Menjadi Pemimpin Di Masyarakat Dia yang Menjadi Imam Dia yang Menjadi Pedoman Jangan Dia yang Menyolati Jadi Imam Itu Yang Yang Menjadi Imam Itu Yang pertama Tentang Shalat Yang kedua Bagaimana Apakah Orang Yang Bunuh Diri Ini Bergentayangan Ini Apa Dari Mana Sumbernya Saya Tidak Tau Akan Tetapi Yang Namanya Ruh Buyah Kalau Ruh Itu Sudah Meninggal Itu Ada Di Alam Barzah Sebagaimana Sudah Kita Bahas Alam Barzah Alam Yang Allah Sendiri Yang Tau Kita Tidak Tau Dimana Itu Tapi Seluruhnya Ada Di Alam Barzah Jadi Ruh Walaupun Orang Yang Sudah Bunuh Diri Mereka Bersama Di Sana Wallah Alam Tidak Bergentayangan Tidak Main Kemal Main Ke Restoran Tidak Semuanya Ada Di Alam Barzah Sebagaimana Yang Saya Ketahui Seperti Itu Wallah Alam Kecuali Memang Kalau Ada Dalilnya Saya Belum Menemukan Dalilnya Wallah Alam Ini Yang Kedua Yang Ketiga Bagaimana Kita Memperlakukan Orang Yang Bunuh Diri Tadi Tadi Intinya Kalau Belum Mereka Bunuh Diri Maka Kita Pahamkan Sebagai Yang Tadi Sampaikan Tapi Kalau Sudah Bunuh Diri Kita Urus Seperti Biasa Kita Mandikan Kita Kafani Kalau Kita Sebagai Seorang Imam Maka Jangan Mengimami Solat Biarkan Yang Lainnya Tapi Kalau Kita Orang Biasa Kita Tetap Mensolatinya Mendoakannya Mudah-mudahan Dia Bunuh Dirinya Bukan Karena Menganggap Halal Tapi Karena Betul-betul Menganggap Dirinya Betul-betul Merasa Tadi Putus Asa Dan Lain-lainnya Sehingga Mudah-mudahan Tidak Kekal Di Dalam Nerakanya Tapi Yang Jelas Orang Yang Bunuh Diri Ini Neraka Bagiannya Tidak Ada Pengecualian Tidak Ada Pengecualian Apapun Tadi Sebabnya Apapun Motifnya Tidak Ada Sekali Lagi Tidak Ada Apa Namanya Pemakluman Tidak Ada Tidak Ada Pemaafan Tidak Ada Pemaafan Bagi Orang Yang Bunuh Diri Tetap Dia Akan Dihukum Nanti Neraka Jahannam Maka Kita Rangkul Diri Kita Kita Rangkul Kerabat Saudara Kita Agar Terjauh Dari Perbuatan Bunuh Diri Demikian Mungkin Pak Ahmad Kalau Dari chat Sudah Tidak Ada lagi Pertanyaan Apakah Ada Bapak Ibu Ingin Bertanya Langsung Ada Satu lagi Dari chat Apakah Doa Dan Sedekah Atas Nama Orang Yang Bunuh Diri Dapat Meringankan Hukuman Orang Yang Bunuh Diri Baik Untuk Meringankan Tidaknya Hanya Jelas Doa Kita Bermanfaat Bagi Orang Yang Melakukan Dosa Dosa Besar Orang Berzina Orang Ini Mati Dalam Keadaan Itu Doa Kita Bermanfaat Walaupun Kita Tidak Tahu Apakah Allah Mengampuni Dosa Dosanya Karena Doa Kita Tidak Tahu Yang penting Kita Berdoa Saja Dengan Ikhlas Mengharapkan Kebaikan Untuk Orang Tersebut Insya Allah Mudah-mudahan Itu Akan Ada Manfaatnya Bagi Dirinya Wallah Demikian Termasuk Kalau Dia Punya Anak Yang Soleh Dan Amal Jariah Sebelumnya Bermanfaat Bisa Dia Mengalir Untuk Menutupi Berat Dosanya Betul InsyaAllah InsyaAllah Manfaat Makanya Jangan Lupakan Pasti Pahala Agar Mengalir Kepada Kita Pahala Itu Sodakoh Jariah Ilmu Yang Bermanfaat Atau Anak Yang Soleh Inilah Tiga Perkara Yang Akan Mentransfer Kepada Kita Pahala Yang Terus Mengalir Mudah-mudahan Dengan Seperti Itu Dosanya Semakin Ringan Yang Harusnya Dinerahkan Dua Tahun Bisa Jadi Satu Bulan Karena Banyaknya Pahala Yang Tertransfer Mudah-mudahan Amin Tapi Satu Bulan Dinerahkan Jangan Satu Bulan Kita Sekarang Saja Lima Menit Dicabut Dicabut Dicongkel Mata Kita Lima Menit Saja Penderitaan Yang Sangat Dasyat Apalagi Satu Bulan Lagi Mudah-mudahan Allah Jauhkan Kita InsyaAllah Tidak ada Alhamdulillah Kalau Tidak ada Karena Sudah Jam Sembilan Juga Baik InsyaAllah Bapak Semoga Muliakan Demikian Yang Bisa Disampaikan Mudah-mudahan Sekali lagi Allah Jauhkan Kita Dari Perbuatan Nista Ini Allah Jauhkan Kita Dari Perbuatan Yang Menjauhkan Diri Kita Dari Rahmat Allah Ini Allah Jauhkan Dari Perbuatan Yang Akan Membuat Kita Binasa Dunia Dan Akhirat Ini Dan Mudah-mudahan Allah Jadikan Kita Orang-orang Yang Beriman Orang-orang Yang Senantiasa Melakukan Perintah Allah Dan Menjauhi Larangan Larangannya Semoga Mendengarkannya Bapak Ibu Duduknya Bapak Ibu Berbicaranya Saya Dan Bapak Ibu Semuanya Seluruh Yang Kita Lakukan Di Demikian Yang Bisa Disampaikan Benar Dari Allah Salah Dari Saya Semoga Allah Ampuni Saya Kembalikan Kepada Pak Ahmad Untuk Menutup Yang Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Sementerinya Insya Allah Bermanfaat Buat kita Semua Baik Bapak Ibu Terima kasih Banyak Partisipasinya Insya Allah Kajian Ketika Kabar ini Kita lanjutkan Lagi Pekan Depan Dengan Topik Berikutnya Baik Kita Tutup Akhir Majelis Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Ustaz Sama-sama Semuanya Jajak Mulihara Terima kasih Pak Ustaz